musik dangdut adalah musik asli Indonesia musik ini bisa diterima oleh semua kalangan baik kalangan bawah sampai atas dan banyak artis-artis mengkaver lagu untuk menjadi yang terbaik berikut lima artis wanita yang memiliki bodi seksi dan suara yang merdu Yeni Ingka Yeni Ingka belakangan tengah menjadi sorotan publik ia dikenal sebagai pedangdut yang dijuluki sebagai Ratu Ambiar Indonesia bahkan Yeni Ingka sudah diundang oleh stasiun televisi swasta sebagai bintang tamu Yeni Ingka merupakan pedangdut asal Blora Jawa Tengah yang kini berusia 20 tahun perempuan yang dijuluki Ratu Ambiar ini memulai kariernya sebagai penyanyi tak jarang ia membagikan kebolehannya dengan membawakan lagu-lagu dangdut namun dari beberapa lagu yang dinyanyikan itu kebanyakan bernuansa sedih atau biasa disebut Ambiar kemudian video yang memperlihatkan Yeni Ingka bernyanyi jadi viral di tiktok serta YouTube ditelusuri dari kanal YouTube nya Yeni Ingka mulai bergabung sejak akhir 2019 lalu sejak saat itu ia sudah mengunggah videonya saat menyanyikan lagu tatuanya akan tetapi Yeni Ingka baru kembali aktif membagikan video bernyanyi sekiranya satu bulan kebelakang ada beberapa lagu yang sudah ia nyanyikan ulang dan ditonton oleh ratusan orang diantaranya adalah lagu rembulan malam aku bukan jodohnya hingga lemah teles hingga berita ini diturunkan total penonton yang melihat videonya mencapai 20 juta Yeni Ingka sempat berkolaborasi dengan pelantun Kartonyono Medot Janji Denny Cagnan kala itu keduanya membawakan lagu berjudul Tresno Waranggono Ciptaan Nur Bayan diketahui melalui video YouTube yang dibagikan Yeni Ingka lulusan SMP Negeri Satu Randu Glatung, Glora ia menerangkan selalu menjadi juara kelas selama duduk di bangku 1 SD hingga 5 SD bahkan sosok pedanglut ini sempat mengikuti lomba cerdas cermat di daerahnya bakatnya di dunia musik nampaknya sudah terlihat sejak Yeni Ingka berusia 12 tahun pemilik nama lengkap Yeni Ingka Novitasari ini pernah masuk artis top YouTube Indonesia di urutan nomor satu momen ini pun mengalahkan beberapa nama pedanglut seperti Guglion Waton dan Happy Asmara bahkan ia mampu berada di atas truk tipop BTS hingga Black King di Farina Indra di Farina Indra merupakan penyanyi dangdut asal Tuban yang kini semakin dikenal publik wanita asal Tuban ini mulai dikenal sejak bergabung dalam orkes musik Adela pimpinan Haji Totok dari Kabupaten Tuban di Farina Indra adalah sosok penyanyi dangdut yang tergabung dalam orkes musik Adela sosoknya yang cantik dengan suara merdu mampu menarik banyak orang menjadi kegemarnya namanya memang mulai melambung sejak lagu berjudul tak tunggu balimu yang dibawakannya bersama pendek Adela banyak disukai masyarakat bahkan video musiknya yang diunggah oleh kanal YouTube bernama Henit Adela telah ditonton oleh jutaan orang tak cuma lagu tak tunggu balimu video videonya yang lain pun mendapatkan jutaan penonton beberapa lagu dengan jutaan penonton di YouTube yang yang pernah dibawakannya yaitu yang ganggu bahagia lemah telas dan nitip kangen Lala Widih penikmat musik dangdut tanah air pasti tak asing lagi dengan salah satu penyanyi cantik satu ini kerap kali wajahnya masuk dalam list trending YouTube mengantarkan karirnya sampai di puncak popularitas penyanyi asal Sido Arjo ini yang sering kali masuk YouTube ini mempunyai nama lengkap Lala Widih atau yang akrab di telinga penggemarnya dengan sapaan Lala Widih Lala Widih setiap kali mengunggah videonya pasti mendapatkan jumlah penonton yang banyak hingga sering kali trending di YouTube Indonesia tak hanya suaranya yang merdu trendingnya video Lala Widih juga karena genre musik yang dinyanyikannya tak bisa dipungkiri genre pedangdut adalah musik yang paling bisa diterima orang Indonesia Happy Asmara pedangdut yang lagunya kini tengah menjadi trending nomor satu di YouTube Indonesia ini Sosok Happy Asmara juga dikenal sebagai pedangdut top yang tak gengsi meski harus ngarit mencari rumput untuk ternak miliknya Sudah sukses berkarir sebagai penyanyi dangdut ternyata Happy Asmara tergolong ABG yang masih berusia 21 tahun Pedangdut yang memiliki nama lengkap Happy Rismanda Hendranata merupakan penyanyi yang lahir di kota Kediri, Jawa Timur Happy Rismanda Hendranata yang lebih akrab disapa dengan nama Happy Asmara merupakan pedangdut muda yang kini masih berusia 21 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1999 Bakat menjadi artis Happy Asmara ternyata sudah ada sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar SD Saat masih berusia 8 tahun, ternyata Happy Asmara sempat ditawari untuk melakukan pemotretan majalah anak-anak yang ada di Jawa Timur Mengikuti fashion yang ada, Happy Asmara pun terpilih menjadi model untuk majalah anak-anak tersebut Seiring berjalannya waktu, bakat lain Happy Asmara dalam bidang tarik suara mulai terlihat Happy Asmara mulai melatih vokalnya sejak duduk di bangku SMP Saat masih SMP, Happy Asmara lebih banyak menyanyikan lagu pop sebelum akhirnya mengenal dangdut Berkat bakatnya, Happy Asmara akhirnya memulai karir dengan bernyanyi di berbagai event di kota Kediri dan kota-kota sekitar Happy Rizmanda Hendranata justru nekat meninggalkan panggung musik pop dan berani ambil risiko menggeluti musik dangdut Fita Alfia Fita Alfia adalah penyanyi dangdut asal Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal berkat lagu jarang goyang versi remix yang dibawakan olehnya Saking asiknya lagu tersebut sampai-sampai membuat pendengarnya ingin bergoyang, lagu ini pun banyak digunakan untuk joget TikTok Meski kini telah dikenal masyarakat luas, ia memulai karirnya benar-benar dari bawah Ia bahkan pernah bernyanyi dari panggung-panggung kecil dengan bayaran tak sampai 50 ribu rupiah Berkat kerja kerasnya, sekarang ia sudah memiliki banyak penggemar dan pendapatannya pun cukup besar Tak hanya bernyanyi di panggung kecil, kini ia bisa menunjukkan bakat bernyanyinya di panggung-panggung besar dan diundang ke berbagai kota di Indonesia Selain menyanyi di panggung, ia pun mencoba menyapa penggemarnya sekaligus menambah pemasukan dengan berkarya lewat channel Youtubenya Terima kasih telah menonton